hai 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 guys jadi hari ini saya akan mereview sebuah Honda PCX ini lansiran tahun berapa ya kurangi lima dari 2018 ya 2018 milik dari Astra motor jadi kalau motornya sudah berumur yang saya rasa kurang lebih aja lah ya karena ini namanya Hai jarak tempuh pun udah lumayan dah 15.000 jalan-jalan nggak berani lebih dari 30 supaya nggak berisik mudah-mudahan nggak berisik iya jadi Hai 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 saya bilang tadi bersama saya duduk pertama kali posisi waktu mau naik tenis kayaknya marum-marum aja ya saya enggak nih cuman yang berasa sedikit lebar tapi masih yang gila, maksudnya ini yang masih gila ini juga 155 jam nah, yang penting saya kaget adalah begitu saya duduk naruh pantar guset, beneran deh itu, apa namanya joknya itu keras masih kipang banget ya jadi dia kan berbeda kayak berundak begitu nafas tepukannya itu berasa banget, pantar itu kayak ditopang berasa banget terus dari sisi tangan ya ini sudah nyaman banget pas ini ya sudah nyaman banget, ya Honda gitu loh, pasti yang dicari kenyamanannya dulu ya terus apa namanya, posisi tangan tadi udah posisi duduk juga sudah nyaman pasti sudah sangat nyaman terus kaki juga kaki juga sudah nyaman banget jadi mungkin kurang lebih sekitar 90 derajat ya kakinya itu nekuk tapi enak sih masih enak ini kalau saya lihat ada tiga posisi kali ya satu yang di tengah kalau kelihatan lalu dua ke arah sini ini lebih selonjuran yang ketiga agak ditaring ke belakang cuma entah kenapa kalau saya lebih nyaman sebenarnya barunya di belakang cuman kalau orang ngelihat aneh banget sih lu kayak metik kayak gitu kakinya ke belakang kayak pukul yang racing aja lu kayak gitu jadi enaknya sih disini sih udah bener dah paling bener di tengah ini terus apa lagi spion spion oke dia lebar banget lebar lebar banget terus dari sisi speedometer karena dia menggunakan negative LCD jadi latar belakang itu yang warna hitam ya jadi siang kering ini jam tiga nih jam tiga waktu dan pasar itu terlihat sekarang 27 km per jam habis puternya itu dalam tengok di motor lihatin ya lihatin stangnya muter segini ini dalam lah ini keren jadi kalau pas nyari tempat yang sempit-sempit enak untuk muter-muternya enak untuk muter-muternya kalau ikannya menurut saya nah biasalah ya sebenarnya tidak ada lonjakan tenaga yang buat berdasarkan itu jadi lebih keren jadi bener-bener kenyamanannya yang diutamakan banget-banget ya terus untuk sisi rem tadi juga sudah sudah dicoba dan itu top chair banget ya oke sekarang kita coba lihat motor ini untuk lebih detail itu tadi running impression-nya ya kurang lebih jadi kawan-kawan udah tahu menurut saya ya kalau saya breakdown lagi sih conclusion-nya hari ini adalah kenyamanan oke tapi sayang jobnya masih agak keras terus untuk posisi segala macam itu oke oke banget tidak ada masalah di tata rapi lebih ketutup gitu ya jadi lebih lebih mahalnya itu lebih kelihatan jadi kalau gini telanjang banget kelihatan ini si motor ini ya ditutup itu kan itu juga ini supaya lebih tertutup lebih rapi ya kan di sini ada mode select select ini cuma bisa milih total kilometer sama untuk 3 meter wish nggak tahu kalau ada caranya untuk nyeting jam segala macam ya oke tapi ABS pun tadi masih bisa saya bawa agak ngepot-ngepot belakangnya jadi oke lah wow gunanya apa itu? BK8000 ya dan aktifkan lonceng notifikasinya terima kasih sudah menonton have a next day bye-bye selamat menikmati